Guna meningkatkan mutu SDM di bidang pekerjaan jalan, Dinas PUPRD Kota Jambi kembali menggelar kegiatan fasilitasi sertifikasi pengawas lapangan pekerjaan jalan. Guna meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia di bidang pekerjaan jalan, Dinas PUPRD Kota Jambi kembali menggelar kegiatan fasilitasi sertifikasi pengawas lapangan pekerjaan jalan pada Rabu 16 November 2022 di Aula Dinas PUPR Kota Jambi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 46 peserta dan diselenggarakan selama 2 hari. Kegiatan ini dibuka langsung oleh asisten 3 Kota Jambi M. Jailani dan didampingi oleh Kabit Bina Konstruksi dan Pengendalian PUPR Kota Jambi Berlian Toharahap serta dihadiri oleh para kabit di Dinas PUPR Kota Jambi lainnya. Dalam kesempatan tersebut, asisten 3 Kota Jambi M. Jailani mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sangat konsisten dalam meningkatkan mutu dari sumber daya manusia, khususnya di bidang pekerjaan jalan yang ada di Kota Jambi. Dirinya berharap agar semua peserta yang hadir dalam kegiatan ini dapat dengan serius mengikuti kegiatan ini hingga akhirnya benar-benar mendapatkan sertifikat. Ini bentuk wujud perajaan Kota Jambi yang didampingi oleh rakan-rakan dari Aspeng Konstruksi dan Marasubar bahwa pemerintah Kota Jambi sangat konsisten terhadap mutu infrastruktur yang dibangun khususnya di bidang jalan agar ke depan bisa lebih berkualitas. Tentu untuk lebih berkualitas baik mutu maupun yang lain-lain saya merupakan adanya salah satu usur dari pengawas-pengawas dan profesional dari Kota Jambi. Nah untuk menuju sumber daya manusia yang Kota Jambi dan profesional ya sangat diberikan pelatihan-pelatihan seperti yang diadakan Kota Jambi. Tentu kami berharap semua peserta ini bisa dapat serius mengikuti kegiatan ini sehingga pada dirinya bukan hanya sertifikat yang didapat tapi benar-benar ilmu yang didapat dan pelatihan ini bisa diunjukkan dalam peserta pengawasan dalam kegiatan dan kesempatan yang dikhususkan.